Bab 1563, Mencegat. Garis Keturunan Abadi Xiao Yun dan Si Edao memandang Ao Bing dengan bingung, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Garis Keturunan Abadi. Itu normal jika kamu tidak mengetahuinya. Garis Keturunan Abadi ini adalah garis keturunan yang sangat kuno yang ada sebelum zaman kuno. Banyak catatan seni bela dirimu telah hilang, tapi kami di Warcraft masih memilikinya, jadi aku bisa melihat harus keluar. Kata Ao Bing perlahan. Garis Keturunan Abadi ini, sesuai dengan namanya, apakah itu benar-benar abadi? Xiao Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara klan undet sebelum zaman kuno, menang ada makhluk abadi, tapi mereka hanya relatif abadi, tidak sepenuhnya abadi. Menurut catatan kuno, selama tubuh klan abadi tidak hancur total, meski hanya sebagian, kalau dibiarkan, kuku juga bisa pulih, kata Ao Bing. Paku yang tersisa dapat dipulihkan. Xiao Yun dan Si Edao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kemampuan ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga tidak dapat dipercaya jika mereka memotong sebagian kuku mereka sendiri sebelum mengambil tindakan dan bahkan membuangnya secara acak di jalan. Jika seluruh tubuh mereka berubah menjadi benda terbang, Gray masih bisa pulih. Itu setara dengan memiliki keabadian. Jika kamu menuruti apa yang kamu katakan, bukankah orang-orang dari klan abadi ini akan bisa hidup sangat lama? Si Edao mau tidak mau bertanya. Mereka bisa hidup lama, tapi mereka tidak abadi. Selalu ada kecelakaan di dunia ini, dan akan ada perubahan dan malapetaka di dunia. Orang-orang dari klan abadi tidak bisa lepas dari kecelakaan, dan meningkat. Bahkan jika mereka tidak mati, jika mereka tidak membuat terobosan dalam kultifasi, maka tidak masuk akal bagi mereka untuk hidup begitu lama. Ao Bing berkata perlahan, karena mereka ingin berlatih, mereka pasti akan mengalami kecelakaan. Sekalipun tidak ada kecelakaan, mereka akan merniliki batas umur dan tidak dapat hidup selamanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Si Ao Yun dan Si Edao mengangguk setuju. Tidak ada orang yang abadi di dunia ini, bahkan dewa pun sulit hidup selamanya. Meskipun Kian Feng Lianyu memiliki darah abadi, bagi Si Ao Yun, meskipun dia memiliki darah abadi, itu tidak ada gunanya. Si Ao Yun tidak punya waktu untuk menunda lebih lama lagi dan siap untuk menghancurkan tubuh Kian Feng Lianyu. Tunggu sebentar, jaga tubuhnya. Suara Yun Tianzun keluar. Kamu menginginkan tubuhnya untuk apa? Si Ao Yun tiba-tiba bertanya. Saya baru saja memeriksa bagian ingatannya dan tiba-tiba menemukan bahwa ada metode untuk mengekstrak garis keturunan abadi dari ingatannya. Bagaimana cara mengambil darah abadi? Si Ao Yun sedikit terkejut. Itu ditinggalkan oleh ibunya. Awalnya, darah abadinya sangat tipis dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan abadi sama sekali. Sebelum ibunya meninggal, dia meneruskan metode ini kepadanya dan mengambil darahnya sendiri. Setelah orang ini memperolehnya darah ibu, dan gabungkan keduanya, maka kamu hampir tidak bisa menggunakan kekuatan abadi, kata Yun Tianzun. Apa gunanya mengambil darah abadinya? Si Ao Yun tampak bingung. Ada keabadian dalam garis keturunan abadi. Jika kamu menyerapnya, kamu akan memiliki kemampuan ini. Bukankah kamu menginginkannya? Mendengar kata-kata ini, Si Ao Yun merasa terharu. Kekuatan keabadian dapat memulihkan diri sepenuhnya sekaligus, tetap. Darah abadi sangat tipis sehingga hanya dapat digunakan sekali setelah akumulasi 10 tahun. Bagaimana jika gagal? Si Ao Yun bertanya. Jika gagal, kamu hanya dapat menggunakan kekuatan abadi satu kali, dan kemudian darah abadi akan hilang sepenuhnya. Mendengar perkataan Yun Tianzun, Si Ao Yun merasa tidak rugi. Jika gagal, Anda masih dapat menggunakan keabadian Anda sekali. Jika berhasil, Anda dapat memiliki darah abadi selamanya. Apakah ada efek sampingnya? Si Ao Yun bertanya. Itu tidak disebutkan dalam ingatan ku rasa seharusnya ada, tapi aku tidak tahu apa efek sampingnya secara spesifik. Kalau tidak, kita bisa mengekstrak darah abadi dulu dan menyimpannya untuk saat ini. Kita bisa menggunakannya setelah kita mengetahuinya apa efek sampingnya. Kata Yun Tianzun. Oke, bagaimanapun, ekstrak garis keturunan unde terlebih dahulu, dan mari kita bahas cara menggunakannya nanti. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, itu tidak akan rugi. Yun Tianzun segera memberi tahu Si Ao Yun tentang metode pengambilan darah abadi, dan setelah mendapatkan metode tersebut, Si Ao Yun menamparkan. Tubuh Kian Feng Lianyu. Pada saat ini, darah abadi muncul dari tubuh Kian Feng Lianyu, darah abadi ini ditarik keluar dengan paksa, dan kemudian diubah menjadi butiran darah abadi di telapak tangan Si Ao Yun. Melihat butiran darah abadi, Si Edao dan Ao Bing sangat terkejut. Apa ini? Si Edao mau tidak mau bertanya. Garis keturunan abadi. Kamu benar-benar bisa mengeluarkan darah abadi dari tubuhnya. Ao Bing memandang Si Ao Yun dengan kaget. Sebaliknya, Si Edao hanya sedikit terkejut, karena dia tahu bahwa Si Ao Yun memiliki beberapa kemampuan yang aneh, dan Yun Tianzun mengikuti Si Ao Yun. Mungkin Yun Tianzun mengetahui metode ini, jadi dia meneruskannya kepada Si Ao Yun. Ao Bing terkejut karena dia tahu bahwa darah abadi itu sangat tidak biasa, dan sungguh luar biasa Si Ao Yun bisa mengekstraknya. Melihat Si Ao Yun tidak menjelaskan apapun, Ao Bing tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan Si Ao Yun memiliki lebih banyak rahasia. Mendapatkan darah abadi adalah sebuah kecelakaan. Setelah itu, dua pria dan satu monster melanjutkan perjalanan mereka. Segera, Si Ao Yun dan yang lainnya melihat kota Suanwu. Ledakan. Suara keras terdengar dari barat kota Suanwu, dan langit dipenuhi retakan. Energi darah memenuhi langit, dan fluktuasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melanda. Lokasi formasi penghancur Dewa Yin yang telah ditutupi oleh ruang yang terfragmentasi, dan semua kekuatan teratas telah mundur jauh. Si Ao Yun, yang sudah memahami seni bela diri Shuro, merasakan dua aura seni bela diri Shuro. Selain Sueyaksa dan Master Akademi Shura, Si Ao Yun tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat memiliki aura seni bela diri Shura. Si Ao Yun, Si Edao, dan Ao Bing saling memandang dan segera bersiap untuk bergegas. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat di udara, menghalangi Si Ao Yun dan yang lainnya dalam sekejap. Saat cahaya hitam menghilang, seorang pemuda berwajah jahat muncul di depan Si Ao Yun dan yang lainnya. Lao Han Feng Si Edao memandang Lao Han Feng dengan kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu Lao Han Feng di sini kuncinya adalah Lao Han Feng saat ini benar-benar berbeda dari yang dia ingat. Di masa lalu, Lao Han Feng adalah orang yang sangat jujur, tetapi sekarang. Wajahnya tidak hanya penuh dengan kejahatan, tetapi matanya juga penuh dengan keserakahan. Itu adalah keserakahan akan kekuasaan. Si Edao merasa bahwa ketika Lao Han Feng memandangnya, seolah-olah dia sedang melihat makanan lezat, seolah-olah dia akan melahap dan menyerapnya. Garis keturunan yin yang kuno dengan kemurnian tinggi pantas saja klan yin yang telah mencarimu, bahkan aku pasti akan tergoda. Si Edao, bagaimana kalau kamu melahap garis keturunan dan kekuatanmu kepadaku, dan aku akankah membantumu membalas dendam? Han Feng mengjilat bibirnya yang kering dan tersenyum jahat. Lao Han Feng, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kata Si Edao dengan suara yang dalam. Xiao Yun sudah menanyakan apa yang kamu katakan. Jika kamu ingin tahu, tanyakan saja padanya. Lao Han Feng menyelah Si Edao dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Si Edao melirik Xiao Yun, dia tidak bertanya, Xiao Yun akan memberitahunya ketika dia punya waktu. Untuk apa kamu menghentikan kami? Xiao Yun mengerutkan kening. Aku menghentikanmu. Pertama, demi persahabatan kita di masa lalu, aku menyarankanmu untuk berlari sejauh yang kamu bisa. Jangan terlibat dalam masalah ini. Kamu tidak bisa menggoyahkan Akademi Perang Yin Yang, Don jangan pergi mencari kematian. Lao Han Feng tersenyum jahat dan berkata, Kedua, saya telah bergabung dengan Akademi Perang Mengtian. Pemimpin Akademi mengatakan bahwa selama Anda memberinya kepala Anda, itu akan memberi saya lebih banyak kekuatan untuk melahap. Faktanya, apa yang saya berikan baginya, aku tidak terlalu tertarik pada pernakan kekuatan, aku paling tertarik pada kekuatan kalian bertiga. Bab 1564, Wakil Presiden Wajah Xie Dao langsung menjadi gelap. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan membunuhnya dengan satu serangan. Tapi Luo Han Feng berbeda dengan mereka sebelumnya. Hanya saja Lao Han Feng saat ini benar-benar berbeda dengan yang ada diingatan Xie Dao. Jadi, kamu berencana menghentikan kami. Xiao Yun mengerutkan kening dan menatap Lao Han Feng. Itu benar. Luo Han Feng tersenyum jahat, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Xie Dao, karena garis keturunan Yin dan yang kuno murni Xie Dao paling menarik perhatiannya. Pada saat itu, aura Luo Han Feng meningkat pesat, dan dia langsung naik dari level setengah dewa menjadi dewa semu. Xiao Yun terkejut, tetapi dia merasakan aura iblis unik Luo Han Feng, dan aura ini bercampur dengan aura lain. Aura kekuatan kuasi dewa bukanlah kekuatan budidaya Luo Han Feng, tetapi dia menelan adewakuasi dan mampu memanfaatkan kekuatan dewa kuasi. Menghadapi serangan Luo Han Feng, Xie Dao hanya melihatnya sekilas dengan acuh-ta'acuh, dan segera melepaskan cahaya pedang putih dan menebasnya. Ledakan. Lao Han Feng terlempar ke belakang sekitar 10 kaki. Xie Dao tidak mengejar, tapi memandang Luo Han Feng dengan acuh-ta'acuh. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan yin dan yang kuno, awalnya aku mengira aku bisa menelanmu secara langsung, tapi aku masih meremehkanmu Luo Han Feng tersenyum jahat, sepertinya kekuatan yang aku telan masih terlalu kecil. Jika aku bisa menelan lebih lagi, aku harusnya aku bisa mengalahkanmu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamu tidak seperti ini saat itu. Xie Dao tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ada terlalu sedikit keturunan umat manusia yang luar biasa. Luo Han Feng adalah seorang pemimpin yang akhirnya muncul dalam umat manusia. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan Jian Tianzun, tetapi juga penerus jalur takdir umat manusia dia tetap tenang dan berlatih keras, dia pasti akan menjadi baik di masa depan. Tapi sekarang, mata Luo Han Feng dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan kuat akan kekuasaan, seolah kekuasaan adalah segalanya baginya. Bahkan ketika Luo Han Feng mengambil tindakan, Xie Dao merasakan niat membunuhnya. Luo Han Feng tidak bercanda, tapi sangat mendambakan kekuatan garis keturunan Yin dan Yang kunonya. Jika dia tidak memukul mundur Luo Han Feng, maka Luo Han Feng pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dan bahkan langsung melahap tubuh dan kekuatannya. Permulaan Permulaan adalah permulaan, dan masa depan akan menjadi masa depan. Luo Han Feng mengerutkan bibirnya. Apakah kamu benar-benar membutuhkan kekuatan sebanyak itu? Apakah kamu bahkan rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan? Xie Dao menatap Luo Han Feng dan bertanya. Jika kamu tidak membangkitkan garis keturunan Yin dan Yang kuno di tubuhmu dan melepaskan kekuatannya, apakah kamu masih hidup hari ini? Luo Han Feng balik bertanya. Xie Dao langsung tidak tahu bagaimana membantahnya, karena Luo Han Feng benar. Saya membutuhkan kekuatan, lebih banyak kekuatan. Saya ingin mengungguli dia. Saya ingin menunjukkan kepadanya bahwa saya telah menjadi lebih kuat bahkan tanpa dia. Apakah kamu melihat Jian Tianzun? Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Luo Han Feng langsung terdiam. Melihat kemunculan Luo Han Feng, Xiao Yun menyadari bahwa Luo Han Feng telah bertemu Jian Tianzun di surga ketujuh, jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia memang sangat kuat. Dia hanya menggunakan aliran udara di sekitarnya. Aku bahkan tidak bisa berada dalam jarak satu kaki darinya dia telah melampaui para dewa. Luo Han Feng berkata dengan dingin, dia masih menerima muridnya. Di matanya, hanya murid itu yang bisa memenangkan matanya. Sedangkan aku, dia bahkan tidak melihatku, dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Feng, mungkin dia pikir aku tidak layak. Jian Tianzun tidak akan melakukan ini, dia adalah ayahmu. Kata Xiao Yun cepat. Diam. Luo Han Feng berteriak dengan marah, wajahnya menjadi sangat terdistorsi, seluruh dirinya menjadi sangat jahat, dan aura kekuatan yang lebih kuat melonjak dari seluruh tubuhnya. Semakin dia meremehkanku, semakin aku harus membuktikan kepadanya bahwa meskipun aku, Luo Han Feng, tidak mendapat bimbingan dan dukungannya, cepat atau lambat aku akan melampauinya melirik Xiao Yun dengan dingin mereka bertiga saling melirik dan kemudian mundur tidak jauh. Mata Luo Han Feng berubah, menjadi sangat jahat, dengan hanya sedikit manusia yang tersisa di dalamnya. Dia tinggal tidak jauh, seolah-olah dia sedang bersiap untuk mulai berburu. Luo Han Feng tidak lagi sama seperti dulu. Kamu harus berhati-hati si Edao mengingatkan Xiao Yun. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Xiao Yun mengangguk. Mengabaikan Luo Han Feng, Xiao Yun, dua pria dan satu binatang bergegas menuju barat kota Suanwu, karena pertempuran di sana menjadi semakin intens, dan ruang di langit semakin sering rusak di tengah pertarungan yang sengit. Adapun Luo Han Feng, dia mengikutinya dari dekat, dia tidak mengikuti terlalu dekat, tetapi menjaga jarak sekitar 100 kaki dari Xiao Yun dan yang lainnya. Dia mengikuti. Kata Ao Bing sambil mengerutkan kening. Jika dia tidak mengambil tindakan, abaikan saja. Saat mereka bergerak maju, Xiao Yun dan yang lainnya telah tiba di dekat sisi barat kota Suanwu, dan tempat ini telah diblokir. Sejumlah besar tenaga Akademi Perang Yin yang tersebar di mana-mana, membentuk barisan, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat sisi barat. Tempat di mana wajah berada. Seorang tetua dari Akademi Perang Yin memimpin seseorang dan berdiri di depan Xiao Yun dan yang lainnya, kalian bertiga, tempat ini untuk sementara telah diambil alih oleh Akademi Perang Yin yang kami. Silakan tinggalkan tempat ini untuk sementara. Jika Anda tersinggung, kapan jika waktunya tiba, saya, Akademi Perang Yin yang, pasti akan datang untuk meminta maaf. Tetua, mereka dari Akademi Pertempuran Shura, dan anak laki-laki ini adalah Xiao Yun. Akademi Pertempuran Shuro, Xiao Yun. Dalam sekejap, ekspresi para tetua Akademi Pertempuran Jiyin langsung berubah. Meskipun saya belum pernah bertemu Xiao Yun, nama Xiao Yun sangat populer selama periode ini, karena Xiao Yun dan Jenderal Naga Mulong dari Akademi Pertempuran Jiang terikat. Dunia luar mengatakan bahwa Xiao Yun menang, tetapi di Akademi Pertempuran Yin Yang, tidak ada yang mengira Xiao Yun bisa mengalahkan Mulong. Paling-paling, hasilnya seri. Tapi bisa terikat dengan Jenderal Naga Mulong sudah cukup luar biasa. Tuan Halaman mendapat perintah, orang-orang dari Akademi Pertempuran Shura akan dibunuh tanpa ampun. Tetua Akademi Pertempuran Jiyin berkata dengan keras dan memimpin untuk membunuh mereka. Akademi Perang Yin yang lainnya bergegas maju satu demi satu. Mengaum. Ao Bing mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan langit, dan gelombang suara yang menakutkan menyapu semua orang di Akademi Pertempuran Yin Yang yang bergegas ke arahnya, dan beberapa bahkan terbunuh di tempat. Para tetua Akademi Pertempuran Jiyin tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Ao Bing akan begitu menakutkan. Pada saat ini, Ao Bing menyerang para tetua Akademi Pertempuran Jiyin dan menekannya dengan cakarnya. Warcraft memiliki keunggulan bawaan dibandingkan para pembudidaya seni Beladin, belum lagi Ao Bing sendiri telah terlahir kembali sejak ia menyerap tulang-tulang naga purba. Tetua Akademi Pertempuran Jiyin langsung ditembus oleh cakar Ao Bing dan jatuh ke tanah tewas di tempat. Pada saat ini, Luo Han Feng, yang mengikuti di belakang, tiba-tiba bergegas, dia berubah menjadi cahaya hitam dan membungkus mayat tetua di Akademi Perang Jiyin Daging dan darah dari mayat itu terus-menerus dimakan, termasuk kekuatannya terkandung di dalamnya membakar tubuh Han Feng. Melihat adegan ini, Xiao Yun dan Xie Dao hanya bisa mengerutkan kening, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Ledakan. Ruang di kejauhan meledak lapis demi lapis. Dewa semua ada di sini. Kata Xie Dao dengan sungguh-sungguh, Akademi Perang Yin yang adalah yang pertama dari lima Akademi Perang Besar.